Intro Kali ini kita akan membahas mengenai crop Nah crop fungsinya untuk memotong foto Jadi seperti ini seandainya saya ingin memotong foto ini Nah sebelum memotong kita bisa memposisikan arah potongannya Jadi manakah daerah yang ingin kita potong Seandainya saya ingin memotong hanya pada bagian ininya saja Lalu untuk mengkonfirmasinya Anda bisa double click di area tengah sini Nah maka akan terpotonglah foto tadi Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai tool knife Jadi knife ini fungsinya untuk memotong objek Jadi seandainya saya punya objek Saya buat kotak berwarna merah Lalu saya aktifkan knife Ini fungsinya untuk memotong Jadi contohnya seperti ini Saya klik lalu saya klik Dia terpotong jadi dua Nah bentuk potongannya kita juga bisa menggunakan bentuk freehand Jadi dengan di drag kliknya ditahan Gerakan sesuai dengan gerakan tangan Anda Sesuai selera Anda Lalu lepas pada ujung garis yang berlawanan Nah untuk memperlihatkan bahwa objek ini telah terbagi menjadi tiga Kita pindahkan Nah objek ini telah kita potong-potong Lalu selanjutnya Eraser Eraser Atau kita bisa mengaktifkannya dengan menekan tombol X pada keyboard Fungsinya untuk menghapus Nah sebelum menghapus kita harus memilih objek tersebut Nah jadi seandainya saya akan menghapus ini Maka harus saya pilih dulu Setelah saya pilih baru saya hapus Nah jika Anda merasa penghapus Anda kurang besar Anda bisa atur disini ukurannya Atau langsung Anda input Seandainya 5 mili ukuran penghapusnya Maka akan semakin besar Lalu bagaimana jika Anda ingin kotak Ini bentuk penghapusnya kotak Sehingga hasil penghapusnya berbentuk seperti ini Terima kasih telah menonton